Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, kali ini Pak Itam mau bikin bakmi ayam geprik matah Dan ini adalah produk dari mie sedap dan ini bener-bener enak banget Sobat Pak Itam Oke Sobat Pak Itam, Sobat Itam bisa ngeliat ini adalah mie-nya, bener-bener tasty banget Dan yang pastinya ini bener-bener enak banget Nah, jadi sebelum Pak Itam masak, Pak Itam mau coba unboxing dulu Sobat Pak Itam Dan ini bener-bener mie sedap, rasa ayam geprik matahnya bener-bener nikmat banget Sobat Pak Itam bisa ngeliat Dan ini adalah tampilannya, dan ini bener-bener wow, dan ini bener-bener enak banget Sobat Pak Itam Nah, Sobat Pak Itam, ini adalah mie-nya ya cukup 5 ribu, Pak Itam bikin dan Pak Itam bikin, Pak Itam beli Sobat Pak Itam Sobat Pak Itam, Pak Itam kok yang salah? Iya, maaf, maaf Nah, oke, baiklah Pak Itam mau coba untuk unboxing dari mie sedapnya ini Nah, ini adalah bakmi ayam geprik ya Sobat Pak Itam, dan ini bener-bener enak banget Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah tampilannya, boxnya, dan ini bener-bener beda dengan mie sedap lainnya Dan yang pastinya ini edisial spesial, dan ini bener-bener enak banget Nah, Sobat Itam bisa ngeliat cukup simple dalam proses pemasakannya Ya, kita cuma merebus air dalam keadaan 40 cc Lalu ya, kita masukkan mie-nya, baru deh setelah itu kita tiruskan Baru setelah itu Pak Itam tadi sudah ngeliat bahwa kita langsung naburin bumbu-bumbunya Dan ini bener-bener enak banget, dan yang pastinya Sobat Pak Itam wajib banget yang namanya beli ya Sobat Itam Oke, nah Pak Itam mencoba untuk mengunboxing atau membukanya Nah, Sobat Itam bisa ngeliat, ternyata di dalamnya itu Jadi ini bungkusnya itu double ya Nah, di luarnya itu bener-bener pake dus yang bener-bener lebih elegan Dan yang pastinya lebih bagus ya tampilannya Tapi, selain tampilan bagus, rasa juga nomor satu mie sedap memang terbaik Sobat Pak Itam Nah, jadi ini adalah tampilannya Pak Itam mencoba untuk membuka dari mie sedapnya Dan ini bener-bener bakmi ayam geprik matah Jadi kita bisa makan secara instan Tidak perlu jauh-jauh, kita mencari mie gepriknya Tinggal menggunakan produk mie sedap ini Kita sudah bisa membuat mie geprik ala Pak Itam ya Tapi produknya mie sedap Nah, kita buka ya Sobat Pak Itam, ada apa saja di dalamnya Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat di dalamnya itu sama seperti dengan mie lainnya Nah, ini adalah mie-nya Tampilan mie-nya itu Jadi di dalamnya itu ada lagi bungkusan mie Tapi tidak terlalu besar ya untuk bungkusnya Dan ini bener-bener ya sama seperti dengan mie yang lainnya Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat ini adalah ada bumbunya Nah, ini bener-bener sambal matahnya Dan bener-bener sambal spesial dari mie sedap, Sobat Pak Itam Oke, Sobat Pak Itam Nah, untuk bungkus putih ini adalah bungkus mie-nya Nah, ternyata di dalamnya lagi ada yang namanya nasi Itu semacam ada bumbu, ada minyaknya Dan yang pastinya ada kriuk-kriukan dari ayamnya Wah, namanya juga ayam geprek Jadi bener-bener versi instan ayam geprek Sobat Pak Itam Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat Ini adalah tampilan dari mie sedapnya Bener-bener sedap loh Sobat Pak Itam Dan ini bener-bener bakmi ayam geprek Jadi bener-bener secara instan Kita bisa masak di rumah dengan produk dari mie sedap Yang bener-bener nikmat Nah, Sobat Itam bisa ngeliat Ternyata di dalamnya itu ada tiga ya Nah, kalau ini ayam gepreknya Ayam geprek, tapi versi mini ya Nah, kalau ini bumbunya Sobat Pak Itam Nah, yang pastinya ini tadi sudah tahu Ini adalah sambal matahnya Dan yang pastinya pedas banget Ini rekomendasi sih buat Sobat Pak Itam Yang pengen makan bakmi ayam geprek matah Yang simple dari produknya Mie sedap Nah, ini tadi Pak Itam udah ngomong bahwa Ini dari bumbunya Dan ada minyaknya ya Sobat Pak Itam Bener-bener enak banget Nah, ternyata mie-nya itu beda dengan mie-mie yang biasa Teksturnya itu bener-bener lebih Kan bakmi ya Lebih tipis sih menurut Pak Itam dengan mie yang lain Tapi nanti kita coba Kita lihat bagaimana tekstur dari mie-nya Saat kita proses pematangan Nah, Sobat Pak Itam Ini adalah mie sedapnya Tasty banget Yang pastinya yummy banget Dan yang pastinya produk baru Apa mungkin Pak Itam yang baru lihat ya Yang pastinya ini bener-bener berbeda Karena Pak Itam selalu makan yang Biasa-biasanya gitu Rasa ayam bawang Nah, kalau ini bakmi Sistemnya bakmi dengan gepreknya sambal matah Nah, oke Sobat Pak Itam Ini adalah tampilannya Dan yang pastinya ini adalah semua produk Yang ada dalam box mie sedap Dari bakmi ayam geprek mata Ini bener-bener daging asam Ayam asli Sobat Pak Itam Dan yang pastinya enak banget Oke Sobat Pak Itam Terima kasih sudah menonton Nanti kita akan bikinnya di dapur Dan kita bikin dengan sangat enak banget Oke, terima kasih Sampai jumpa di part 2 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!